Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa pada hari kamis ini aku mau share lagi kegiatan aku yaitu food preparation ya teman-teman sebelumnya aku mau tanya gimana kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya amin nah ini aku sudah berada di pasar ya teman-teman ini aku lagi memilih-milih tomat dan ini tuh tomatnya seger-seger banget kemudian setelah membeli tomat disini aku juga memilih-milih bawang putih dan juga bawang merah nah ini dia cabai rawit disini tuh seger-seger banget kayak baru petik gitu loh teman-teman dari pohonnya dan ini dia tempat aku biasa beli tempe dan juga tahu ini tuh pemilik aslinya ya teman-teman dia pemilik pabriknya langsung dia jualnya ke pasar gitu juga dan ini juga aku membeli ikan ini ikan apa ya namanya aku juga gak tahu kalau kalian tahu apa nama ikan ini komen di kolom komentar ya kemudian ini seperti biasa aku membeli ikan yang kecil-kecil ini ini tuh enaknya digoreng terus disambel gitu ya teman-teman dan ini juga aku membeli nugget ini aku membeli satu aja ya satu bungkus ini buat aku gorengin anakku nanti dan ini aku sudah pulang ya teman-teman tadi aku tuh gak lama-lama ngerekodnya di pasar karena super rempong banget disini aku mulai bongkar-bongkar aja belanjaan aku tadi ini bagian sayur-sayuran cabai rawit tomat dan lain-lain gitu oh ya ini teman-teman sebenarnya belanja mingguan terakhir di bulan Oktober kemarin ya aku belum belanja mingguan terakhir karena suamiku itu baru gajiannya di tanggal 3 sampai tanggal 5 gitu dan ini ada ikan yang tadi aku beli langsung aja aku tempatkan di food container gitu ya teman-teman disini aku jadikan dua wadah karena tidak cukup dan ini cara penyimpanannya maaf belibet penyimpanannya itu sama seperti biasa ya aku gak alasin apa-apa dan aku gak kasih jeruk nipis langsung aja aku simpen di freezer kalau kalian pasti semua udah pada belanja mingguan di awal bulan ya teman-teman nah ini lanjut yang ikan kecil-kecil tadi aku juga mau langsung masukin aja ke food container cara penyimpanannya sama seperti ikan yang tadi itu ini tuh gak aku kasih jeruk dan aku udah kasih bersih semua ya teman-teman ikannya tapi aku gak record dan seperti biasa cara penyimpanannya itu aku simpan di chiller aja dan lanjut kemudian ini ada tadi nugget ya nugget yang aku beli tadi itu harganya Rp23.000 satu bungkus gini sama seperti ikan cara penyimpanannya itu aku simpan di freezer dan setelah protein hewani tadi disini ada juga protein abati disini yang pertama ada tahu cara penyimpanan tahu ini aku hanya simpan di wadah food container gini kemudian aku kasih air air biasa aja ya teman-teman tapi sebelumnya tadi aku udah cuci kembali di air gitu ya jadi aku bilas sebelum aku masukin di food container ini dan penyimpanannya hanya aku simpan di chiller aja lanjut kemudian ada juga tempe seperti biasa aku mau belah jadi dua dan ini aku kupas ya aku bukain plastik-plastiknya itu nanti dan aku langsung aja simpan di food container ini seperti tahu tadi aku simpannya juga di chiller oh iya aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau klik video aku ini terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir dan selalu mampir ke channel aku terima kasih banyak jangan lupa komen di bawah ya teman-teman supaya aku bisa baca komen-komenan kalian dan aku itu sangat-sangat semangat membaca komenan kalian yang positif-positif semua Alhamdulillah oh iya tadi ketinggalan ya teman-teman ada cabai rawit itu aku cara simpennya kayak gitu aja aku langsung simpan di food container juga dan aku simpan di chiller dan ini sama seperti tomat juga aku simpan di food container ini dan cara penyimpanannya di chiller juga ini enggak aku alas pakai tisu ya kemudian lanjut disini ada daun bawang disini daun bawangnya enggak aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman langsung aja aku gunting-gunting dan aku simpen di food container ini untuk daun bawang ini aku menggunakan alas tisu karena dia itu basah banget cepat banget busuknya karena dia itu berlendir gitu ya teman-teman dan ini dia aku langsung aja tutup-tutup wadahnya apakah kalian punya ide yang lain teman-teman cara penyimpanan bawang agar awet gitu tulis ya di kolom komentar kemudian ini ada juga bawang merah disini aku beli tadi seplastik itu harganya Rp5.000 sama dengan bawang merah bawang putih juga harganya Rp5.000 lanjut disini ada telur Rp10.000 dapatnya 7 biji gitu ya teman-teman ini enggak aku cuci terlebih dahulu langsung aja aku mau simpen gini dan disini untuk sayur-sayuran yang pertama ini ada kacang panjang ini tadi aku beli Rp2.000 dapat satu ikat gitu dan aku mau langsung iris-iris setelah aku iris-iris ini aku langsung saja masukkan default container disini enggak aku alasin juga pakai tisu langsung aja ya karena aku tuh sebenarnya jarang banget pakai tisu untuk sebagai alas gitu ya teman-teman yang penting ini sayurnya jangan dulu dicuci karena kalau dicuci dia akan mudah busuk dan ini lanjut ada terong disini aku tadi belinya Rp5.000 dapat tiga gitu Alhamdulillahirrahmanirrahim Belanja mingguan ini Sudah selesai ya teman-teman Sudah aku bersihkan semua Sudah tertata rapi Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Sampai akhir video aku ini Mungkin cukup sekian video dari aku Jangan lupa subscribe, like Dan komennya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax